Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Share kegiatan aku lagi Tapi sebelumnya aku bakalan buka paketan aku Ini aku baru aja beli blush on Terus nanti aku bakalan buka juga paketan aku yang selanjutnya Aku beli pasmina Sejujurnya jarang sekali sih Aku buka paketan aku sendiri Tapi memang untuk jaga-jaga ya Kalau misalnya kita buat video unboxing seperti ini Barangkali barang yang kita beli itu gak sesuai Karena aku pernah juga membeli barang Tapi ternyata isinya itu gak sesuai apa yang aku harapkan Jadi memang penting sekali untuk video unboxing Ketika kita membeli barang atau sesuatu gitu ya Karena untuk jaga-jaga juga nih Siapa tau kan bisa juga barangnya dikembalikan Kalau misalnya barangnya memang tidak sesuai Dan Alhamdulillah untuk barang yang aku beli Dan aku terima kali ini memang sesuai Sesuai dengan harapan aku Untuk tadi blush onnya juga sesuai dengan nomor yang aku pilih Terus kemudian juga untuk pasminanya juga bagus Memang aku sudah beberapa kali beli di toko ini Dan aku juga lagi coba-coba sekali untuk pakai pasmina Walaupun sebenarnya aku masih kurang pede gitu Kalau misalnya dulu jamannya kuliah Aku memang suka banget pakai pasmina Karena bentuk muka aku masih kelihatan tiru Terus kemudian juga badan aku masih kelihatan kecil gitu ya Tapi sekarang sudah menjadi ibu-ibu sudah menjadi mama dua anak Mulai dari badan aku menggemuk Terus kemudian pipi aku semakin lebar Tapi mulai apa ya pede aja sih untuk pakainya Meskipun ya belum pede banget gitu Nah ini seperti biasa kegiatannya setiap hari Bareng sama anak-anak Kalau misalnya di rumah ya kayak gini kegiatannya Kalau misalnya Gifran lagi bete gitu ya Dia tuh lagi bosen untuk nonton TV Terus kemudian main-main seperti ini Yaudah kadang suka ikutan aku untuk masak Terus kemudian Ya kayak gitu lah ya kerjaannya Karena berhubung ini tiba-tiba hujan Terus kayaknya pengen jajan juga gak bisa keluar Karena memang hujan lembat Akhirnya kita pilih untuk jajannya lewat alpha gift aja Ini Gifran pesan susu Terus kemudian aku juga beli cemilan-cemilan Sebenernya ini untuk pertama kalinya Anasya Pengen aku coba nih untuk makan cemilan kayak gini Tapi ternyata dihabisi nih sama Gifran Karena Gifran juga suka Kalau aku dan Gifran lagi asik kemil Anasya-nya tidur Tapi gak lama kemudian Anasya bangun Terus ini nyobain satu aja makanan atau cemilannya Lumayan banget sih ini udah mulai bisa tuh Untuk gigit-gigit Terus kemudian juga kayaknya lahap sekali Terus kemudian Terus ngapain dong takut banyak culik ya enggak ya tidak main masak-masakan aja mau ngomong-ngomong Dan karena sudah waktunya jam makan siang yaudah aku buru-buru aja untuk masak Kali ini aku mau masak ayam aja masak ayam ditepungin gitu Sama nanti untuk tambahan sayurnya aku bakalan tumis brokoli, wortel Pokoknya nanti aku bakalan siram ke atas ayamnya gitu Kalau misalnya ayamnya sudah aku goreng nih pakai tepung Apa ya nama masakannya pokoknya kayak gitu ya teman-teman Aku tuh buatnya sebisa aku aja Yang terpenting anak aku suka, aku aja suka Terus kemudian yaudah enggak masalah masak apapun Kalau misalnya masak sendiri ya sebisanya gitu ya Kalau misalnya aku bisa masaknya seperti ini yaudah aku masak Pokoknya yang terpenting adalah enak dan masih bisa kemakan Untuk ayamnya aku pakai dada filet yang aku potong-potong kecil-kecil Terus aku pakai tepung Tepungnya juga tepung instan serba guna gitu ya Jadi tinggal aku tepungin aja terus kemudian goreng Pokoknya praktis banget ya menurutku Pertama juga kalau misalnya kita masak sendiri itu kan hemat Dan ini juga aku tinggal celupin aja ke tepungnya Terus aku goreng Pokoknya kalau misalnya masak itu memang harus semangat Terus harus ada kemauan juga ya Kalau misalnya enggak ada kemauan terus males Yaudah mendingan beli aja Tapi memang kalau misalnya untuk makanan anak-anak Aku sih jarang beli Tapi kalau misalnya bener-bener lagi males banget untuk masak Yaudah mendingan beli aja Tapi jarang sih kalau misalnya beli itu Kadang kalau misalnya ada papahnya aja sih Kalau misalnya nih libur atau misalnya pulang sore Aku sama sekali gak sempet masaknya Yaudah lebih baik beli Dan kebetulan untuk aku dan juga Giveren itu Makannya super gampang banget Aku tuh praktis aja Kalau misalnya lagi ada ayam yaudah tinggal digoreng gini aja Pake tepung itu udah enak banget Terus kalau misalnya untuk sayuran Tinggal aku tumis aja Atau misalnya aku sayur gitu ya Kayak misalnya sayur bayam Cuman karena memang belakangan ini udah sering banget nih Masak sayur bayam Terus kemudian ikan lagi Ikan lagi yaudah Menunya ganti Kemarin sudah aku masak juga daging Aku tumis Terus kali ini ayam Karena memang dari kemarin juga udah lama banget nih Gak makan ayam Dan Alhamdulillah sekali Menurut aku ini lebih berselera aja Kalau misalnya masak sendiri Yang terpenting juga sih Kalau misalnya masakan itu gak amis Kayak misalnya goreng ayam Bener-bener harus crispy banget Terus kemudian juga Kalau misalnya dicuci itu juga harus bersih banget Pakai garam Terus kemudian juga Pakai lemon Atau misalnya jeruk nipis Biar baunya tuh gak amis gitu ya Terus ketika dimasak juga enak Kayak misalnya ikan juga seperti itu Pokoknya aku goreng itu Sampai bener-bener garing Karena gak tau kenapa Pokoknya aku tuh gak suka Kalau misalnya makanan Yang amis gitu Pokoknya gak akan mood banget ya Kalau misalnya aku makan makanan yang amis Dan seperti biasa Maaf sekali Kalau misalnya Ketika voice over seperti ini Memang gak jernih banget ya Karena anak-anak juga baru banget Bangun Nah tuh ada suara motor Pokoknya ini bener-bener Masih pagi banget Terus kemudian juga Aku bener-bener sempetin banget Untuk voice over Karena kalau misalnya Nanti ditunda-tunda lagi Itu bakalan Jadi numpuk lagi nih Video-video aku gitu ya Yaudah balik lagi aja Ini ke videonya Aku masih santai Untuk masaknya Karena alhamdulillah sekali Anak-anak bener-bener Anteng banget Lagi mainan di ruang tamu Kalau misalnya Gifran dari tadi itu Bilangnya bete ya Pengen keluar Terus pengen main handphone Bener-bener gak aku kasih Karena memang Kalau misalnya di rumah Yaudah mainan aja Kalau misalnya nanti nih Aku udah selesai masak Baru kita main sama-sama Pokoknya kayak gitu sih ya Kegiatan setiap harinya Makanya kalau Nanti Sabtu Minggu itu Aku biasakan Untuk ajak anak-anak Untuk main keluar Terus kemudian juga Main sama papahnya Kalau misalnya Gak sempet sama sekali Yaudah di rumah aja Kita main sama-sama Kayak gitu Apalagi sekarang ini Banyak sekali ya Berita-berita penculikan Itu agak ngeri banget Dan was-was sekali Gifran itu udah Kalau misalnya udah keluar rumah Kadang suka gak bilang Suka Udah main pergi aja gitu ya Aku jadi khawatir Dan Yaudah deh Bikin aku panik banget kan ya Dan semoga Anak-anak kita semua Selalu dalam lindungan Allah SWT Dan Tidak ada hal-hal Seperti itu ya Amit-amit Pokoknya Jangan sampai deh Dan ini Masakan aku Sudah selesai Tadi aku juga Sudah siram Untuk sayurannya Ke atas ayamnya gitu Dan ini aku juga Lagi mempersiapkan Untuk makanannya Anasya Tadi sudah direbus juga Dan ini tinggal Dibelaris aja Kalau makanannya Sudah siap semua Kali ini aku ajak Anak-anak Untuk makan sama-sama Seperti ini Kegiatannya Kalau misalnya Mau makan Pokoknya agak ribet Gitu ya Pokoknya harus saling Sama-sama Ayo makan Biar aku juga Nge-repot Aku lagi membiasakan Gifran untuk makan Sendiri Karena bener-bener Repot sekali Kalau misalnya Aku harus nge-duanya Meskipun kadang-kadang Gifran itu Masih suka Pengennya disuapin Gitu ya Cuma bener-bener Aku lagi berusaha Sekali untuk Dia yuk makan Sendiri Supaya kau Mau dan bisa Makan sendiri Gitu ya Meskipun juga Dia sebenarnya Udah bisa Cuma kadang Aku udah siapin Makannya Ada aja deh Pokoknya tingkah Anak-anak ya Kalau misalnya Gifran itu Masih belum fokus Untuk makan sendiri Gitu ya Jadi suka kemana-mana Terus dia tuh Pengen banget Yang namanya Nyuapin Anasya makan Kadang ya kayak gitu ya Namanya anak kecil Tapi aku berusaha sekali Untuk ajak Gifran Ayo dong Gifran Kamu terus bisa nih Mandiri Nanti kalau misalnya sekolah Kan pasti makan sendiri Gitu ya Gak ada mama Ya kayak gitu lah ya Namanya anak-anak Tapi aku berusaha sekali Untuk Gifran Bisa belajar Pelan-pelan aja Gak apa-apa Aku juga mungkin dulu Seperti itu Karena aku sampai besar pun Sering banget dulu Disuapin sama mama Jadi aku ya wajar aja sih Kalau misalnya anak aku Masih yang agak males Makannya Oh iya aku tuh Baru ngeh banget Kalau misalnya Gifran Belum makan itu Karena dia tuh Lagi ngemut vitamin Ini makanya dia tuh Lalu banget makannya Karena dia lagi ngemut vitamin Gitu ya Itu bukan permen Tapi vitamin kecil gitu Vitamin untuk kesehatannya dia Ya itu dia lah ya Yang namanya anak-anak Pokoknya ada aja Tinggal lakunya Kadang aku tuh juga Suka gregetan gitu Sama anak-anak Tapi harus banyak-banyak sabar Aku tau Kalau misalnya orang tua itu Punya pola asu yang berbeda-beda Kita harus bangga Sama diri kita sendiri Jangan pernah Membandingkan Pola asu kita Sama pola asu orang lain Dan setiap orang tua Juga pasti menginginkan Yang terbaik untuk anak-anaknya Tapi yang namanya Perkembangan anak-anak Itu kan berbeda-beda Kita ambil positifnya saja Apa yang mungkin Menurut kita Baik untuk kita ambil gitu ya Untuk kita terima Kita bisa ikuti Kita bisa contoh juga Tapi kalau misalnya Ada yang membanding diri kita Yaudah Kita tahan dulu Kita Yaudah bangga aja Sama diri kita sendiri Pola asu kita seperti apa Pasti yang terbaik juga lah Untuk anak-anak Dan segitu aja teman-teman Untuk videoku kali ini Terima kasih banyak ya Sampai jumpa di videoku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton